Oke kita bertemu lagi kawan, kali ini saya akan menangkap burung seperti biasa ya Ini lagi mempersiapkan layangannya, jadi nanti dinaikkan sampai tinggi ya kawan-kawan Jadi kalau ada burung yang tak dari kanan atau di kiri, layangan kita turunkan ke bentuk biasa ya Kenangnya pakai ini, nanti saya tunjukin ini lagi mempersiapkan layangannya Ini teknik yang jarang diketahui orang ya kan, kalau di daerah sana sih banyak sekali Banyak sekali orang yang menangkap burung dengan teknik pakai layangan seperti ini Kalau di sana itu ada yang dapat tungkol, nah layangannya seperti ini ya Ini kacet benangnya, saya kasih panting seperti ini ya Nanti kita naikkan layangannya dulu Terima kasih telah menonton Ini kacet benangnya dikasih panting seperti ini, ada pantingnya kawan-kawan Jadi ini saya kasih panting sekitar 10 ya Dan jarak antara satu panting dengan yang panting sekitar 3-4 meter ya kawan-kawan ya Ketika burung itu semakin mendekat, nah ini seperti ini man Ini saya mau saya tambahin nanti ya Ini saya yang ditangkap burung itu Di atas puluh kita, ini bisa ditampai suara dari layangannya yang di atas di atas di atas di atas di atas dari sini Terima kasih 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 Kena anggil kini kono, kena bantul tuh ay Kuntel 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 Luka mana iras Kala Kinep Ya Allah Lek lu kurang menisaratu Hahaha Malik luku referu Luku Luku Hehehe Kau Seakan tengah